Intro Ganjar Yassin daftar Pilgub Jateng tanpa tiket dari Golkar Partai Golongan Karya, Golkar, dipastikan tidak bisa mengusung pasangan Ganjar Yassin pada Pilgub Jateng 2018 Meski logo dan bendera terpampang dalam iring-iringan Ganjar Yassin, ternyata dalam berkas partai koalisi tidak ada partai Golkar Ganjar Yassin resmi mendaftar ke KPU sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Sejak berada di kantor DPD-PDIP Jateng, logo pohon beringin khas Golkar sudah terpampang sejajar dengan partai pengusung di layar besar di ruang aula Ketika rombongan berjalan menuju kantor KPU Jateng di Jalan Veteran Semarang juga terlihat beberapa bendera kuning Golkar Namun ternyata ketika verifikasi berkas di kantor KPU Jateng, Golkar tidak terdaftar dalam jajaran partai pengusung Terpisah, Ketua Harian DPDI Partai Golkar Jawa Tengah, Iqbal Wibisono mengatakan belum ada keputusan terkait dukungan kepasangan Ganjar Yassin Saat ini keputusan masih digodok oleh DPP Partai Golkar Masih menunggu keputusan Ketua Umum, masih dibahas, kata Iqbal saat dihubungi detik com Terkait logo yang terpampang berjajar dengan partai pengusung, Iqbal menanggapi mungkin itu harapan dari PDIP agar Golkar merapat kepasangan Ganjar Yassin Mungkin harapannya kita bergabung, ujarnya Sedangkan soal bendera dan beberapa kader berjaket kuning yang bergabung di rombongan Ganjar Yassin di tengah perjalanan menuju KPU Jateng Menurut Iqbal itu bentuk sikap kader yang bersimpati pada Ganjar Mungkin itu sikap kader yang simpati dengan Pak Ganjar, tandasnya Sementara itu Komisioner KPU Jateng, Muslim Aishah mengatakan Partai Pengusung Ganjar Yassin tercatat dalam dokumen ada empat partai yaitu PDIP, PPP, Nasdem, dan Demokrat Dokumen tersebut sudah diverifikasi dan jika ada partai lain yang akan merapat maka dipastikan tidak bisa jadi partai pengusung, namun selaku partai pendukung Kalau ada partai yang nanti bergabung berarti bukan partai pengusung melainkan Pak